Intro Selamat pagi pemirsa, kehadiran Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric ke rapat Komisi 3 DPR sempat dipermasalahkan bahkan diusir oleh anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman Bukan tanpa sebab, Beni mempermasalahkan status wamen kumham Omar Hiaric sebagai tersangka Namun tanpa rasa malu, wamen kumham hanya tersenyum dan memilih tetap bertahan duduk Bahkan ia justru dibela oleh atasan yang Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 23 November 2023 dengan tema Matinya Rasa Malu bersama saya Leonor Samosir Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redakti Media Group, Jaka Budi Santosa Mas Jaka, selamat pagi Selamat pagi Sehat-sehat Mas Saya tidak bisa menolak Mas Jaka disini karena bukan tersangka ya Masih punya integritas, masih punya rasa malu juga ya Mas Jaka, Matinya Rasa Malu Ini menarik judulnya karena judul ini ternyata mengkonfirmasi bahwa kita masih punya rasa malu ya Yang baru mati atau memang sudah lama rasa malu itu memang sudah tidak ada di republik kita ini Maksudnya editorial ini apa nih Mas Jawa? Iya, jadi saya ingat tulisan Mokhtar Lubis ya Manusia Indonesia Ketika seorang pejabat yang bertugas atau bertanggung jawab dalam melakukan pembangunan hukum Tetapi diduka melanggar hukum ya mereka santai-santai aja Tidak ada keinginan atau tidak ada niat untuk menanggalkan jabatan itu Karena kata atasannya Wamen Kumham, kata atasannya Wamen Kumham Kita menjunjung tinggi asas peraduga tak bersalah Jadi kalau memang masih tersangka ya tidak apa-apa begitu Mas Jaka Iya, itu kan selalu dijadikan tamang ya asas seperti itu ya Padahal kalau orang hukum pasti paham bahwa di atas hukum itu ada etika Ada moral, ada norma Dan itu yang harusnya dikedepankan Jangan mengajari publik untuk hanya saklek pada hukum Ada legal formal Iya, ada legal formal Tetapi mengabaikan etika dan moral Baik, kita akan bahas itu Mas Jaka dan pemisah Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 23 November 2023 Matinya rasa malu Matinya rasa malu Entah dengan kalimat seperti apa untuk menggambarkan betapa rusaknya perilaku pejabat negeri ini Tanpa rasa malu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamen Kumham Edward Omar Sharif Hirai Rie Yang telah berstatus tersangka di mata hukum Hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR Selasa 21 November lalu Ia bahkan hanya tersenyum lebar Dan memilih bertahan duduk mewakili pemerintah saat diusir Oleh anggota Komisi 3 DPR Beni K. Harman Maklum, bosnya yang tak lain Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli membelanya Dan mengatakan Semua pihak harus menjunjung tinggi Azaz Praduga tak bersalah Edward bahkan membisiki Yasona bahwa KPK telah mengoreksi proses hukumnya Yang tak lama berselang langsung dibantah Wakil Ketua KPK, Yohanis Tanak Eddie, begitu Edward biasa dipanggil Telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka Sejak akhir September lalu Berdasarkan alat bukti yang ada Guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Gajah Mada itu Dijerat dengan pasal dugaan penerimaan swap dan gratifikasi Jagonya ilmu hukum pidana itu menjadi tersangka Usai dilaporkan Indonesia Police Watch ke KPK Karena diduga menerima gratifikasi 7 miliar rupiah Dari pengusaha sekaligus pemilik PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan Dalam laporannya, IPW menduga gratifikasi itu terkait dengan konsultasi Dan bantuan pengesahan badan hukum perusahaan tersebut Jika menjunjung tinggi etika Sebagai pejabat negara yang bermoral Sepatutnya Eddie memilih mundur dari jabatannya Sebagai wamen kumham Statusnya sebagai tersangka korupsi mempertaruhkan Wibawa kementerian yang mengurus tegaknya hukum di negeri ini Sebagai guru besar dan ahli hukum pidana Eddie pasti paham jabatannya itu Erat kaitannya dengan etika dan moral Tanpa etika dan moral Hukum tentunya tidak mungkin bisa ditegakkan Presiden Joko Widodo yang melantiknya pada Desember 2020 silam pun Tidak bisa lepas dari tanggung jawab moral Presiden harus mencopot anak buahnya itu Agar hukum dan pemerintahan Tidak kehilangan wibawanya di mata masyarakat Gara-gara korupsi Presiden jangan sampai lupa 6 November 2023 lalu Badan Pusat Statistik atau BPS Baru saja merilis perilaku masyarakat yang semakin permisif terhadap korupsi Dengan skor pada skala 0-5 Indeks perilaku anti korupsi atau IPAK masyarakat pada 2023 Di angka 3,92 Lebih buruk ketimbang 2022 Dengan skor 3,93 Berdasarkan kriteria sensus BPS Perilaku masyarakat yang anti korupsi terjadi jika skor indeks mendekati 5 Rilis BPS jelang tutup tahun itu seakan melengkapi rapor yang diberikan Transparency International atau TI Indonesia Pada Januari 2023 Dalam laporannya TI merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada 2022 Mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi Parahnya lagi Lembaga itu menyebut selama masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi cenderung terus menurun IPK Indonesia disebut terjun bebas dari skor 38 menjadi 34 Atau berada di peringkat 110 dari 180 negara Menurut catatan TI Indonesia Peringkat Indonesia kini berada di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara Berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timur Leste, Vietnam, dan Thailand Sebenarnya bukan baru kali ini skor IPK turun di masa pemerintahan Jokowi Dodo Pada 2020 Skor IPK merosot jadi 37 dari 40 di tahun 2019 Sempat naik kembali di 2021 Namun IPK kembali terjun bebas di tahun 2022 Perilaku Eduard Omar Sharif Hiyariei yang tidak kunjung mundur Atau dicopot presiden dari jabatannya Tentu akan menambah buruk rupa penegakan korupsi di republik ini Situasi bila tidak ditangani kian membuat rakyat frustasi Publik yang kian susah menemukan teladan kejujuran pada figur pejabat Yang menjunjung tinggi etika dan moral kepublikan Bisa jadi akan memilih jalannya sendiri-sendiri Karena itu ayo Pak Jokowi Dodo Kembalikan lagi hukum sebagai panglima Tanpa bermaksud mengajari Presiden bisa memulainya dari mencopot para pembantu yang terindikasi koruptif Jangan biarkan pembantu-pembantu Anda mempermalukan negeri ini Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita Mas Jaka Kita mau coba bertanya dulu Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon Dengan pengamat politik Ray Rangkuti Bang Ray selamat pagi Pagi Ibu Bang Ray kemarin ada kejadian ya Wamen Kumham ikut rapat dengan komisi 3 Harislasa tepatnya Dan kemudian dalam status tersangka Akhirnya sempat diminta untuk tidak ikut rapat Tapi dibela oleh menterinya Pertanyaan saya pertama Kalau secara legal formal Apakah memang boleh Komisi 3 DPR Komisi Hukum Itu rapat dengan counterpartnya yang sudah berstatus tersangka sebetulnya Bang Ray Kalau legal formalnya boleh Tapi kalau secara etiknya Secara penghormatan terhadap proses hukum Baiknya memang mereka menolaknya gitu Dengan alasan apapun Tapi kemarin akhirnya rapat tetap terjadi juga ya Nah itu dia Itu kan Itu kan bukan Tapi gini lah Itu kan bukan sesuatu yang Yang baru lah di Republik ini gitu ya Bukan yang baru ya Penghormatan Iya penghormatan Penghormatan Pemuliaan terhadap Tersangka koruptor Nafi rana koruptor Mantan nafi koruptor Itu sudah terlalu lazim Kita lihat di Republik ini Karena Karena apa gitu Ya karena Sekalipun kita menyebut bahwa korupsi itu Extraordinary crime Ya Tetapi Cara pandang kita terhadap mereka Tetap saja mereka Orang-orang yang mulia gitu loh kira-kira Oke Itulah yang mengatakan susahnya memberantas korupsi ini Iya Bang Re Kalau kita ingat Singapura sering dibilang Fine country Awalnya kita mengira Fine list itu artinya baik Bagus Tapi ternyata Awalnya adalah karena Fine list itu artinya denda Di Singapura dulu Bahkan sampai sekarang Ketika kita Meludah Buang Sisa permain karet Sembarangan Itu pasti ada Dendanya Ada hukumannya Kalau melihat Indonesia Apakah memang kita ini Sangat lunak Dalam menjatuhkan hukuman Khususnya Bagi koruptor Dalam kasus ini Atau memang Jangan-jangan saya Jangan-jangan Bang Re Kita semua Memang menerima Korupsi sebagai bagian Dari budaya kita Sebetulnya Bang Re Bagaimana Bang Ya yang mungkin Lebih tepat tuh yang kedua Sebetulnya kan Kalau pemidanaan itu Relatif Ya Orang tuh Kalau kadang-kadang Dituduh aja korupsi Udah malunya Minta ampun kan Orang itu Yang masih punya rasa malu Rasa malu Kan kalau di negara-negara lain Dia dikaitkan dengan korupsi pun Dia udah mundur dari jabatan Kan Udah malu dia gitu Nah di kita Jangankan mundur Bahkan sudah dipidana Dikor Sudah masuk penjara Menjalani hukuman Keluar dari penjara Masih maja Mau jadi calon kepala daerah Dan terpilih lagi Dan terpilih lagi Dan terpilih lagi gitu Jadi Jadi apa namanya Ini bukan soal hukuman Ya memang soal cara pandang kita Terhadap korupsi Nah kalau kita masih permisi Terhadap korupsi Ya berapapun Sangsi hukumannya Nggak akan Nggak akan Mengubah ini Ini situasi Nah oleh karena itu Saya sebenarnya Amat sangat mendesak Supaya Perampasan aset itu Disahkan Karena menurut saya Yang paling kelihatan Ditakutkan oleh Para koruptor itu Cuman dua Pertama Hak politik mereka dicabut Nah yang kedua Mereka dimiskinkan Kalau penjara sih Enteng bagi mereka Keluar dari penjara aja Masih ditanggut Masyarakat dengan Pestapora kok Bang Re Kan hukum positif kita Masih mengatur Masih mengizinkan Hukuman mati Bagi pelaku kejahatan Kejahatan luar biasa Korupsi kan Aku nggak setuju Hukuman mati Tidak setuju Kenapa Bang Re Nggak Ya karena Mencabut hak hidup orang Dalam kasus apapun Saya nggak setuju Tapi Maksud saya Masih ada cara kok Iya Tapi ketika Ketika korupsi seperti ini Tadi Bang Re Yang mengatakan Dia di penjara Dia kemudian menjalani Dapat remisi Singkat sekali Jadinya Keluar Lolos lagi Mencalonkan lagi Terpilih lagi Kan tidak ada efek jerah Dari hukuman-hukuman Kalau saya berpikir Bang Re Hukuman mati Itu mungkin akan membuat kita jerah Kita kan selama ini bilang Nggak usah dihukum matilah Kan Tapi kita tidak pernah Menghukum mati koruptor Di Indonesia Iya karena kan Kita harus lihat bahwa Penghukuman itu Bukan dalam rangka Mencabut hak orang Apalagi hak hidup Saya rasa Efeknya adalah Yang diharapkan Efek deterannya Supaya kemudian Kita semua takut Wah itu benar-benar Dihukum mati Karena korupsi Bagaimana kalau begitu Bang Re Iya iya Persoalannya sebetulnya bisa Cuma saya nggak Setuju dengan Hukuman mati Karena Memungkinkan orang Kita salah hukum Tapi nyawa orang Sudah habis Sudah hilang Itu Nggak bisa dibayar Terakhir Bang Re Kalau begitu Ada tidak harapan Bangsa kita ini Bisa menjadi bangsa Yang punya nilai Moral yang tinggi Yang memang Punya rasa malu Atau memang kita Sudah terjebak Kepada bangsa Yang kemudian Akhirnya Tidak ada rasa malu lagi Iya Apa namanya Kalau menurut saya Soal korupsi ini Kayaknya sudah Sulit ya Cara pandang kita Yang paling susah Karena menganggap Bahwa korupsi ini Ya sudah seperti Budaya kita saja Meskipun bukan Budaya yang dilegalisasi Tapi dipermaklumi Nah makanya Kalau saya Salah satu caranya Yang saya suruhkan tadi Cabut hak politiknya Atau miskin kan Yang bersangkutan Nah ini kan kita juga Kritik KPU Ya kan KPU yang mestinya Mereka sudah Tetapkan berkaitan Dengan Jeda lima tahun itu Eh malah mereka Jalan-jalan Keluar negeri Ya sudah Kalau begitu Kita tinggal Berharap kepada Rumput yang bergoyang Keliatannya Bang Ray Baik Kita harapkan Kita tetap Punya rasa malu Bangsa Indonesia Untuk saat ini Terima kasih Ray Rangkuti Pengamat politik Sudah mencerahkan kami Selamat pagi Bang Ray Pertanyaan besarnya Itu Mas Jaka Kan tadi Dikatakan bahwa Jangan-jangan Kita ini sudah Merasa korupsi itu Budaya Ketika kita mengurus Sesuatu Urusan dokumentasi Misalnya Kependudukan ya SIM KTP Atau apapun Itu kita Setelah selesai Umumnya Akan merasa Saya harus memberikan Tanda terima kasih Dan ketika Bicara ini ke KPK Teman-teman KPK Itu termasuk korupsi Gratifikasi Nah Apakah kemudian Kita tinggal pasrah Bahwa memang Rasa malu itu Sudah tidak ada Di bangsa Indonesia Ya sebenarnya Apa Potensi bahwa Korupsi itu Akan menjadi budaya Bangsa Indonesia Kan sudah diingatkan Jauh-Jauh Rewalipung Harta Waktu kan dia bilang Dia khawatir Korupsi itu Akan menjadi budaya Waktu itu baru peringatan Baru peringatan Sekarang kan sudah Sekarang Kayaknya Peringatan Atau kekhawatatan Itu mulai Semakin Semakin menunjukkan Jadi kenyataan Di semua lini Korupsi kok Di tiga rumpun kekuasaan Korupsi semua Dan dalam situasi Seperti ini Tentu saja kan Apa Peran elit Peran pemimpin Itu yang akan Sangat menentukan Ketika pemimpinnya Juga Cenderung Permisif Dengan korupsi Ya rakyatnya Pasti juga akan Semakin permisif Ketika pemimpinnya Tidak lagi punya Rasa malu Ketika melakukan Tindakan korupsi Ya masyarakat juga akan Melakukan hal yang Serupa Karena terlanjang Di depan mata kita Terlanjang Seperti dalam kasus Apa Wakil Menteri Hukum Dan HAM ini Bagaimana kita bisa Menerima Ketika seorang Tersangka Dia Apa Yang seharusnya Apa Membangun hukum Tetapi Tersangkut hukum Tetapi masih Dengan Dengan Santainya Dengan tenangnya Hadir di Rapat kerja DPR Dengan komisi hukum Dengan komisi hukum Di lain sisi Wakil rakyat Anggota yang terhormat Dengan santainya Dengan senangnya Menerima Partnernya Yang tersangka Kasus korupsi Meskipun ada yang protes Meskipun ada yang protes Tentu itu sebagian besar Menerima Dan akhirnya rapat berjalan Dan akhirnya berjalan Jadi tonton-tontonan Seperti ini Saya pikir Akan semakin Mempersulit Upaya pemberantasan Korupsi Di negara kita Kita berulang kali Mengatakan bahwa Contohlah Para pejabat Di luar negeri Di Jepang Di Korea Di Eropa Saya Saya Ingat betul Atau Ya Ingat Apa yang dikatakan Mantan Menteri Ekonomi Jepang Akira Amari Dia bilang Ketika dia hanya Dituduh loh Bukan yang jadi tersangka Apalagi terdakwa Hanya diberitakan Dalam sebuah Majalah Bahwa dia Menerima suap Dia langsung mengundurkan diri Itu belum ada proses hukum Belum ada proses hukum Apa yang dia katakan Apapun yang menghambat Dalam arti Menghambat proses Pembangunan Itu harus disingkirkan Tak terkecuali saya Artinya dia merasa Dengan statusnya Sebagai tertuduh Itu akan menghambat Menghambat proses Pembangunan yang menjadi Tanggung jawabnya Mungkin masyarakat Rakyat Jepang Juga akan ada Perasa apa Pikiran yang Aneh-aneh terhadap dia Dan dia tidak Mau seperti itu Dia tidak Membebani negara Tidak membebani Institusinya Ya dia mundur Dia mundur Dia konsentrasi Untuk Untuk berjuang Mementahkan tuduhan itu Saya pikirkan Apa Sifat-sifat seperti Yang harus Dicontoh oleh para pejabat kita Dan sebenarnya Sudah berulang kali Kita suarakan Tetapi ya faktanya Ya Ya mereka Cuek-cuek saja Mas Jaka Kalau kita belajar Dari negara-negara maju Yang tadi Juga sempat Mas Jaka sampaikan Bang Re sampaikan Negara-negara maju Yang menegakkan hukum Dengan ketat Korupsinya Relatif lebih rendah Daripada kita Di tahap-tahapan awal Mereka akan memaksakan Aturan itu dilaksanakan Hukuman itu Benar-benar keras Dijatuhkan Tadi saya kasih contoh Singapura Itu benar-benar Dijatuhkan Sehingga orang Indonesia Misalnya Yang suka sembarangan Datang ke Singapura Jadi tertib Keluar dari Singapura Balik lagi Jadi sembarangan lagi Apakah kemudian Kita biarkan saja Sistem hukum kita Terutama untuk melawan korupsi Hukumannya Itu relatif ringan Tadi Bang Re tidak setuju Dengan hukuman mati Yang diusulkan adalah Pemiskinan Dan menghilangkan hak politik Tapi dua-duanya ini kan Kemungkinan tidak akan Diberikan oleh Pembuat undang-undang Nah pertanyaannya Lalu kita Mau berharap Bahwa akan ada rasa malu Tanpa perlu dipaksakan Kita harus jadadah dulu Mas Jaka dan Masa Tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera teman Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link E-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan E-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan Dan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih pemirsa Dan masih bersama kami Di editorial media Indonesia Dan kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka Pendapat dari para pemirsa Metro TV Terkait dengan matinya rasa malu Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Bengkulu Ada Pak Edward Pak Edward selamat pagi Selamat pagi Bung Leonard Selamat pagi Bung Joko Selamat pagi Pak Edward selamat pagi Kasus korupsi ini Mengingatkan saya Dengan almarhum Bung Hatta Bung Hatta itu sempat menyatakan Korupsi itu sudah menjadi budaya Ada bagian saya Indonesia Nah ini yang kita sesara Dulu kita prihatin Dengan pernyataan ini Tapi kenyataannya Begitulah sekarang Kita kepingin Sesuai dengan apa yang Dikatakan Rai Rangkuti Hukum mati kita Agak keberatan Karena nanti kalau salah hukum Untuk menghidupkan kembali Gak bisa Tapi pemiskinan dan Menghilangkan hak politiknya Untuk itu ini kan menjelang Pemilu legislatif Setiap calon DPR Harus membuat Pernyataan tertulis Tolong pelopori ICW dan IPW Untuk membuat Redaksi yang benar Agar mereka nanti Setelah terpilih Akan membuat Undang-undang Yang sifatnya itu tadi Pemiskinan Mereka bersedia Membuat undang-undang Pemiskinan dan Menghilangkan hak politik Para koruptor Jangan koruptor Nanti sudah jadi koruptor 5 tahun bisa nyala DPR lagi Ini kan Merusak pandang ini Kita tahu Bahwa korupsi adalah Extraordinary crime Kejahatan luar biasa Tidak bisa Ditindak dengan Hal-hal biasa Harus ditindakkan dengan Luar biasa juga Itu yang kedua Yang ketiga Saya kasihan dengan Pak Jokowi Keteladanan di Indonesia ini Tidak cukup Jokowi itu kan Kalau ada korupsi saja Itu sudah habis dia Orang cari selah Betul Tidak ada korupsi Keteladanan dia tidak korupsi Tapi pembantunya Walaupun bukan Tidak terkait langsung Seperti Ketua KPK Kan di luar badan Badan Eksekutif Itu Itu ternyata korupsi Jadi mereka-mereka Yang sekarang bekerja itu Bukan untuk mengabdi Setelah mereka Berkarir di bidang yang lain Pindah ke yang lain Misalnya dari polisi Jadi KPK Maksudnya mereka kan Sudah untuk mengabdi Pak Eduard Kalau kemudian kita Melihat sekarang ya Di kasus Wamenkumham Dan juga tadi Bapak sudah katakan Ketua KPK Sudah dua-duanya tersangka Itu kan Kalau Wamenkumham Atasannya adalah Menkumham Atasan Menkumham Adalah Presiden Kalau kemudian Bawahan ini Tidak mau Misalnya Menonaktifkan diri Atau mundur Apakah kemudian Presiden itu Harus Menindak juga Supaya kemudian Kewibawaan pemerintah Terhadap hukum ini Tetap terjaga Pak Eduard Bagaimana menurut Anda Pak? Setuju Saya setuju Presiden harus mengambil Tindakan tegas Tadi saya bilang Keteradanannya Tidak cukup Mereka dibawa ini Setelah diberi jabatan Bukan untuk mengabdi Tetapi menjadikan lapang Pekerjaan Untuk mengumpulkan kekayaan Saya kasihan Presiden Harus mengawasi Sekian menteri 30 menteri Dengan wakil-wakilnya Yang begitu banyak Tidak mampu Partai saja Contohnya partai PDIP Itu tidak bisa Mengawasi menteri Yang mereka dudukkan Nasdem Tidak bisa mengawasi Menteri yang dudukkan Empat menteri Nasdem Dua koruptor Nah ini yang kita sesamkan Tapi yang rusak Nama Pak Pemerintah Padahal orang-orang ini Sudah orang pilihan Jadi pengalaman kerja Pendidikan Umur Itu bukan patokan Firli Bawri itu Sebaiknya Presiden Segera Memberhentikan ya Pak Segera menonaktifkan Kalau ada indikasi Sudah tersangka Menonaktifkan Kenapa Masih banyak putra-putra Indonesia yang baik Cuma tidak bisa Kesempatan Orang baik di Indonesia Itu akan dijauhi Terima kasih Pak Eduard Di Bengkulu Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Eduard Ada Pak John Veto Di Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi Selamat pagi Bung Lio Selamat pagi Mas Jaga Salam sehat selalu Salam sehat Silahkan Pak John Ya Ini yang dibedah Oleh editorial Pagi hari ini Yang ditutup Matinya Rasa malu Rasa malu Kalau ditambah lagi Mau nyebut Bukan mas Putusnya urat malu Jadi gak ada Urat malunya Oke Jadi Tapi saya hari ini Agak terjawab Yang kita pedah Berapa hari yang lalu Jadi saya masih yakin Dengan kepolisian Saya agak bergembira Hari ini nih Dengan diumumkannya Beli Bahuri Tersangka Jadi Hilang Agak raguan saya Terhadap polisi Muncul lagi 100% Jadi gini Ini kejadian yang kemarin Ini Bung Lio Masalah Wamin Wamin Kumhamin Tanggal 21 Saya nonton itu Dengan santainya Pak Benny Karman Itu Apa Menanyakan Legalitasnya Itu memang betul Yang dilakukan Pak Benny Itu memang begitu Seharusnya Ini disokong Oleh yang lain Ini malah Diamin Ini yang lain Masakkan Sudah tersangka Nongol-nongol Juga ke sana Ini Tahu gak Bung Lio Ini Seolah-olah Dia membangun Ini Ada kerjasama Dibangun Seolah-olah Ini tidak ada Apa-apa Tapi untung Wamin Wamin Kita ini Orang Indonesia Kalau dia Orang Korea Orang Jepang Kemarin Sudah bunuh diri Kemarin Masih ada Masih punya Nyali Malu Tidak ada Penyali Ada Jadi 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 beginilah Memang Saya mengapakan Dengan rangkuti Tadi Oke Oke lah Kita sepakat Tidak hukuman mati Tapi yang harap Perampasan aset Segera kan Dimiskin kan Itu cabut hak politik Tapi ada juga Yang dicabut hak politik Masih cengeng-cengeng Kan ada yang dicabut Hak politik Diponiskan Tapi Tidak ada juga Pengaruhnya Masih Manuver Masih kaya Kita kaki pulau Lagi Masih sendiri Itu ya Itu setuju Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak John Veto Di Batam Kepulauan Riau Untuk pendapatan Selamat pagi Di belakang Pak John Ada Pak Bion Di Mataram Nusa Tenggara Barat Pak Bion Selamat pagi Halo Pak Bion Pak Bion Di Mataram Nusa Tenggara Barat Selamat pagi Pak Selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Bang Jaga Pak Bion Jadi begini Bang Leo Bang Jaga Pak Bion Maaf Volume televisinya Dimatikan saja Pak Supaya tidak Looping Tidak bergulung Langsung silahkan Pendapatan Anda Pak Setelah dimatikan Volume televisinya Silahkan Pak Pertama adalah Manu Tidak menjadi Persoalan Terhadap Anak bangsa Atau pejabat negara Yang mempunyai Kedijakan Berstakeholder Jadi begini Bang Leo Bang Jaga Manu Tidak menjadi Elemen Filter Iman Terhadap Pejabat negara Pertama persoalannya Adalah Mereka ini Sebelum menjadi Pejabat negara Mereka ini miskin Lalu Mereka Mempajukan Keuangan negara Untuk Memparkaya diri Kelompok Keluarga Dan golongan Oke Nah persoalannya Sekarang Ketika mereka Melakukan Perampasan Lalu Melakukan Gratifikasi Dan lain sebagainya Dalam tindak Pidana korupsi Maka yang penting Bagi kita Adalah Strech Dimpit Katanya Dalam hukum Jadi Mohon di persingkat Sebagai pemangku Kekuasaan Tertinggi Panglima Tertinggi Angkatan Darat Dan lain sebagainya Ibaratkan Bener Reprosi Perang Terhadap Korupsi Terima kasih Terima kasih Di Indonesia Tenggara Tenggara Barat Untuk Pendapatan Selamat pagi Pak Ini para Pemirsa Menyatakan Dengan jelas Walaupun Mengerucut Kedua hal Pemiskinan Dan pencabutan Hak politik Tapi kita harus Bahas di bagian berikut Mas Jaka Pemisar Tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Anam Mas Bersama kami Pemisar Kita di ujung Dari diskusi kita Mas Jaka Kalau melihat Peristiwa ini Apakah benar-benar Editorial kita ini Benar Bahwa kita sudah mati Rasa malunya Ya kalau kita lihat Memang sudah mati Jadi sekarang Tergantung bagaimana Elit itu Paling tidak menumbuhkan Kembali Rasa malu Caranya apa Ya mereka bersikap tegas Kayak kasus Wamen Kumha Misalnya Kalau dia tidak Mau mundur Ya Presiden harus Dengan tegas Mencobotnya Ya kan Kalau itulah Itu artinya Kita bisa kembali Menumbuhkan rasa malu Ketika ada ketelatanan Dari para elit Ketika ada contoh Dari para Mereka yang di atas Tidak hanya Presiden Tidak hanya Menteri Tidak hanya Wakil Presiden Termasuk kita semua Termasuk media masa Saya pikir Kita juga mesti Otokritik pada kita Bagaimana kita Masih memberikan Kesempatan kepada Mereka yang Mantan-mantan Koruptor Itu kan menjadi Menjadi pertanyaan di publik Juga Kenapa mantan-mantan Koruptor Dikasih panggung Masih dikasih panggung Masih dikasih panggung Saya pikir itu Otokritik Buat media masa Juga media mainstream Bagaimana kita Kita betul-betul Ikut bahwa Korupsi itu adalah Kejahatan luar biasa Yang harus diperangi Dengan Cara-cara yang luar biasa Kalau semuanya Elit masih Permisif Masih memberikan Toleransi kepada Para pelaku Tindakan korupsi Ya pikir Di kalangan masyarakat Juga akan melakukan Hal yang sama Makanya Tidak menghiran Kalau dalam Suruh VBPS terakhir itu Indeks persepsi korupsi Kita memburuk Dibandingkan 2022 Ini adalah Sebuah sinyal Bahwa Bahwa Apa Upaya penangan korupsi Itu masih jauh Dari yang kita harapkan Baik Dan saya pikir Sekali lagi Budaya malu Yang mungkin sudah Habis Harus kita kembalikan lagi Hanya dengan cara itu Ya kita bisa kembali Bisa Punya harapan Untuk menang Dalam perang melawan korupsi Kita aminkan itu Kita mulai juga Dari diri kita Untuk tetap malu Melakukan kesalahan Atau kejahatan Mas Jagat Terima kasih Sudah di tempat ini Selamat pagi Bisa perilaku Eduard Omar Syarif Yaric Yang tidak kunjung mundur Atau dicopot Presiden dari jabatannya Tentu akan menambah Buruk rupa Penegakan korupsi Penegakan hukum Di Republik ini Kita semua sepakat Kalau tidak lekas Ditangani Maka Kita Kuatir Rakyat frustasi Karena publik Semakin susah Menemukan teladan Kejujuran Pada figur pejabat Yang seharusnya Menjunjung tinggi etika Dan moral Ayo Pak Presiden Jangan biarkan Pembantu Anda Mempermalukan Negeri ini Saya Leonor Samosi Berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Tepagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Tepagi ini Terima kasih Terima kasih.